Intro Saat ini saya tengah berada di Bundaran Hotel Indonesia dalam rangka launching Millennial Road Safety Festival Gunda mewujudkan Millennial Cinta Lalu Lintas menuju Indonesia yang gemilang Kops Lalu Lintas Polri bekerjasama dengan perkumpulan gerakan kebangsaan dan relawan lalu lintas Indonesia melaunching acara Millennial Road Safety Festival 2019 yang akan dimulai secara serentak pada 2 Februari hingga acara puncaknya tanggal 31 Maret 2019 di lapangan Monumen Nasional Di lantas Polda Metro Jaya, Kompes Polri Yusuf pada acara tersebut mengatakan Millennial Road Safety Festival 2019 merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara mengumpulan para milenial dan mengajak untuk tertib berlalu lintas Selain itu, Yusuf juga menambahkan dilihat dari data angka kecelakaan melalu lintas tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan Lalu, dari jumlah tersebut 55% berasal dari kelompok milenial pada usia 17 hingga 35 tahun Millennial Road Safety Festival merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan para milenial ini mengajak mereka untuk tertib berlalu lintas Itu dari, kita lihat dari hasil data kecelakaan melalu lintas tahun 2018 kemudian 2017, itu terjadi peningkatan 2017 ke 2018 terjadi peningkatan Kemudian dari jumlah itu 55% adalah dari kelompok milenial Ini sangat tinggi sekali di situ Karena kelompok milenial ini adalah merupakan generasi penuh bangsa Jangan sampai ini semakin hari semakin meningkat Kalau perlu diturunkan, jangan sampai semakin hari semakin tinggi Kemudian, dalam rangka melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam Millennial Road Safety 2019 juga mengajak masyarakat untuk mengikuti berbagai kegiatan serta kompetisi yang kreatif, menghibur, dan inspiratif melalui lomba-lomba Dari Jakarta, Tim Liputan Dribut Anta TV Salam Dribut Anta